Halo teman-teman, jumpa lagi dalam H2 Design and Build channel. Di sini kita kembali lagi mendesain bangunan project real saya di kebetulan lokasi di Makassar. Jadi ini ada bangunan 7x15 meter luas tanahnya. Mau dibikin jadi 2,5 lantai yang awalnya dari 2 lantai yang tidak full lantai keduanya. Nah, di sini kita sudah sampai kemarin bikin profilan dan lain-lain untuk 3D-nya, dindingnya. Jadi di sini ada yang lupa kemarin, rencananya kemarin itu ada mau di ini ya. Ini kan kalau kita lihat dari atas ya. Kalau kita lihat dari atas ini seperti begini ya. Eh, sorry dari tampak depan ya. Ini kan 2,50 tingginya. Ini mau kita ubah kusennya sama daun pintunya sama jendelanya ya, tipenya ya. Ini 2,50 tingginya ya. Harusnya, harusnya ini dia geser ke bawah ini yang ketemu lantai ini ya. Nah, ini mau kita tambah biar nanti setara ini. Nah, ini kan belum digeser. Ini kita geser dulu misalnya seperti begini ya. Tingginya kita geser ke bawah sampai ketemu level lantainya. Nah, setelah itu di sisanya ini mau kita bikin, apa namanya? Kita bikin ini ada ventilasinya di atas jendelanya. Mungkin walaupun kecil, paling enggak ini bisa buat pencahayaan di lorong yang ini ya. Ini yang di lantai 2. Nah, ini kan gelap, ini enggak ada apa-apa sama sekali. Sebenarnya bisa sih pakai glass block di sini. Bisa aja kalau teman-teman mau kasih. Cuma di sini sebagai alternatif saja kalau misalnya mau ditambah gitu. Jadi kalau lihat tampaknya seperti begini ya. Ini kita tinggal copy aja. Copy. Nah, ini bagaimana cara nempelkannya ke ininya yang sudah jadi ya. Jadi mungkin di sini kasih apa namanya? Misalnya mau kasih jendela mungkin ventilasi jendela mungkin yang modelnya owning mungkin agak berat ya. Karena terlalu kecil. Tapi nanti kita ukur dulu ini berapa ya. Ini 25 cm. Iya, terlalu kecil. Jadi mungkin kita ini aja. Kita kasih kaca mati. Nah, jadi kalau misalnya sudah begini kita tinggal bisa ditambahkan ya. Kalau yang, kalau di 3D-nya kan bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau di 3D-nya dia bentuknya seperti ini. Nah, gimana cara nambahkannya? Kalau di lantai 2 begini, karena dia nambah 25 cm. Sebenarnya totalnya 25 cm tambah 5 jadi 30 cm. Jadi, kalau misalnya kita mau tambahin segini, tinggal kita extrude aja yang tadi. Jadi, ini kan kalau mau extrude begini, tinggal kita bikin volley line aja atau ini-nya kita delete aja ya. Biar pakai press pull, bisa. Nah, press pull begini. 0,13 ya. Nah, sesuai tebal kusennya, baru kita tambah misalnya ada kaca ya. 0,05 ya. Ya, sorry. Seharusnya 0,005 ya. Kita delete dulu, baru kita urang 0,005. Nah, ini tinggal kita geser. Jadi, kalau ngikutin video-video sebelumnya, teman-teman bisa lihat ya. Di situ ada mulai dari awal ya. Mungkin saya naruhnya terlalu tinggi akhirnya jadi nggak sesuai sama ini ukurannya. Nah, seperti gitu. Tinggal kita copy saja. kita ubah dulu ini layer-nya jadi kaca ya. Ini tinggal kita pindah sini ya. Kalau misalnya mau ditempel di sini. Hmm. Ini kita samakan dulu ya. Apa namanya? Properties-nya buat kusen. Ini penambahannya mungkin terlalu jauh. Jadi, kita pindahkan dekatkan dulu ya. Nah, pindahkan sini. Misalnya ini kita mau rotate. Rotate begini ya. Baru kita tempel ke sini. Ini kalau teman-teman misalnya ragu-ragu mau bagaimana bentuknya. Maksudnya memindah-mindahkannya ya tinggal ini F8-nya dihidupkan ya. Biar nggak miring-miring. Begitu maksudnya. Nah, kalau begini kan nggak kelihatan ya. Nah, kita lihat dari depan. Nah, ini sudah dipasang cuma dindingnya belum kita tembus. Jadi, ini kita mungkin bagusnya kita gabungkan dulu ya. Tentu kita posisikan konseptualnya dulu. Nah, seperti ini. Ini kita gabungkan dulu aja apanya namanya. Tapi, nggak tumpukan kali ya. Ini sama oh, nggak tumpukan ya sama ini yang di atas ya. Apa ada list eh, profilannya. Nah, ini tinggal kita gabungkan seperti begini ya. Pakai union. Dan terakhir nanti kita tembuskan ke dindingnya. Seperti gitu. Nah, ini sudah. Ah, sorry. Ke ini kita gabungkan nah, seperti begini ya. Nah, ini kan kelihatan disini kalau dindingnya belum tembus ya. Nah, ini kita mungkin bagusnya kita hype dulu aja semua dindingnya. Nggak, ya. Dinding atau kalau nggak begini aja. nah, ini seperti begini ya. Kita pilih rectangle aja disini. Pilih Sf aja. Nah, disini ya. Kita pinggir rectangle kalau misalnya sebenarnya banyak tekniknya cuma cuma ini apa namanya kadang yang nggak nah, begini. Jadi, tinggal kreatifitas teman-teman aja ya. Kalau misalnya mau bagaimana bentuk hal ini ya. Ini sepertinya nggak kena ya. Sekarang ini ini gara-gara ada ada di sini ya. Banyak banyak garis jadi mungkin agak bingung ya. Atau langsung aja dibikin sampai ke sini ya. Biar nanti kita tinggal stretch aja ini ke sini. Kurang ke sini kayaknya. Kurang 0,05 ya. Jadi, kalau kurang 0,05 eh sorry ini. kita begini-begini aja lah. Rectangle ini garisnya mana ini? Oh, yang ini. Nah, ini kita tinggal tarik aja ke atas. Seperti gitu. Sebenarnya nggak perlu tarik, bisa aja langsung karena dia sudah full satu pintu kan ini sudah jebol juga ya. Tinggal kita extrude aja ke sana. baru kita kita pakai ini subtract. Jadi, subtract aja. Nah, kayak gini. Nah, jadi kalau kita lihat kalau kita pilih dindingnya ini kan sudah milik. Bisa dilihat UCS-nya kita balikin dulu. Nah, kita lihat dari depan. Habis itu kita lihat konseptualnya apakah sudah benar seperti itu. Sudah ada kusennya jadi. Nah, ini kan sudah kan jadi dia sejajar sejajar semua yang di atas ini. Lihat seperti itu, teman-teman. Nanti tinggal ditampaknya kita perbaikin seperti itu. Tampak depannya yang dua dimensi ya. Biar nanti sama-sama yang tiga dimensinya. Seperti kita ya, teman-teman. Nah, ini kalau lihatnya seperti ini. Nah, ini satu lagi yang perlu di ini kemarin kalau nggak salah kalau di gambar potongan ini rencana mau kita ubah jadi jalousi aja ya. Yang tampak di sini ya. Potongan mana potongan? Nah, ini yang ini mungkin bagusnya jalousi aja. Jadi, kalau misalnya ada hujan bisa juga nggak bisa nggak masuk gitu misalnya. Tapi ya, terserah teman-teman kalau misalnya mau ngikutin pakai begini dulu karena ini kan sudah lumayan tinggi dari lantainya. Berapa centi. Cuma, kalau misalnya ragu-ragu misalnya ada air bisa masuk atau bagaimana tinggal bisa diganti jadi jalousi. Jadi, kalau misalnya jalousinya ukurannya begini ya. Ukurannya sepanjang ini misalnya atau berapa gitu ya. Suri ini dinaikkan sini. Misalnya jalousinya segini terus ada berapa biji gitu ya. Misalnya kita copy ada berapa biji gitu ya. kedua nah, ini kebetulan cukupnya ada tiga. Nah, yang satunya lagi kalau misalnya ini bisa dibikin di sini ya. Bisa bikin di sini misalnya. Nah, bisa bikin di sini. Jadi, kita bikin sama aja ya. Misalnya ukurannya ada berapa bikin ada di sana tadi tiga ya. Di sini satu sebelah sini. Jadi, tinggal kita bikin aja di sini. Kita copy aja nanti. ini kan gambar 3D. Nanti kita perbaiki di gambar dua dimensinya. Ini tinggal kita copy aja ke sini ya. Kalau mau bikin jalousi jendela buat ventilasi seperti begini. mana tadi Nah, ini misalnya dibikin tiga gini ya. Nanti teman-teman tinggal ubah sedikit-sedikit ya. Di sini misalnya kusennya 0,13 jadi tetap pakai 0,05 jadi tetap pakai kusen. Di sini nanti dari kusen langsung jadi jalousi. jadi sebelumnya saya pernah bikin tutorial juga di sini ya. Bikin jalousi jadi caranya sama. Jadi 0,1 ini tingginya caranya sama aja. Misalnya dia CSFH misalnya gini. Jadi kita bikin ininya dulu. Apa namanya? yang kelemen yang miringnya dulu. Jadi kayak gini maksudnya. Yang ini kita eksot misalnya berapa tebal tebal jalousinya itu anggaplah 0,0 1,5 misalnya. Misalnya kalau kalau 2 cm kayaknya ketebalan ya. tinggal di sini. Ini kita rotate aja nih UCS dulu. ZA ya. Begini ya. Ini kita putar aja berlawanan arah jalan jam. Jadi kita rotate ya. Minus kita bikin 45 kajat ke bawah ya. Jadi kalau misalnya sudah begini kita tinggal pindah sini. Nah seperti begini ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari ininya nah seperti begini bentuknya. Ini kita geser aja karena dia lari kesana ya. Jadi ini kita geser oh eh sorry bukan digeser ya. Jadi ini ketaut S.J.S.Word ya. Nah ini kita ubah ke sini dulu dah. Biar gampang. Nah kalau dilihat begini kan ya. Nah ini kita kita press pull lagi kesana. Nah ini kalau yang jalusinya ketemu sama apa namanya sama kusen ya. Beda lagi sama 2 pintuk berarti lebih kecil ya. Berarti begitu. Jadi tinggal kita copy saja. Copy misalnya berapa ya? 0,05 misalnya. Terlalu dekat 0,1 0,075 0,075 misalnya nah seperti gini sehingga kita perbanyak kita perbanyak jadi begini nah seperti gini nah ini kan sudah kalau kita lihat dia sudah seperti di sini nah ini kita geser sedikit lagi kebawah biar yang bagian ininya tidak muncul ya maksud saya biar bagian ininya tidak masuk ke dalam dinding jadi kita geser sedikit geser kesana ya ini F8 ini usahakan hidupkan nah seperti gini nah ini sudah kan sudah seperti itu tapi ini kayaknya anu ya apa namanya kena di sini kalau enggak sudah biar begini aja kita ini aja kita gabung aja langsung kita gabung seperti ini nah baru kita pindah ke kesini nah ini kalau mau langsung dekatkan F8 nya dihilangkan ini kita langsung kita tempel aja di sini dalam bentuk 3 dimensi gitu ini kita rotet aja F8 nah ini kita bikin seperti ini ya lokasinya di sini kita lihat dulu ini kan sudah benar posisinya cuma kurang kesana kurang masuk ya kita move aja 0,13 nah ini tinggal kita turunkan ini teman-teman jadi mau turunnya seberapa misalnya dari atas jadi kita bisa diukur ya kita ukur gimana ya jadi tampak sama ini harus connect ya teman-teman seperti mulai dari awal yang saya bilang tampak sama potongan sama jenna harus connect turunnya ya dari atas ini beam linear 30 cm ya ini 30 cm move 0,3 kebawah jadi apapun ini yang jelas dia kalau mau bikin apa-apa jadi harus kita cut ini apakah sudah dimove kenapa dia masih ada di atas sini oh ininya ya sorry ini masih muncul ya nah kalau sudah begini kita tinggal bikin ininya OCS F tinggal rectangle misalnya dari sini ke sini ya kita extrude misalnya 0,5 misalnya oh ya lupa satu lagi ini kita harus harus makan ini atau ini ya nanti kita geser ini ke sini ke tengah atau ke pinggian ini juga tidak apa nah kalau sudah lihat begini tinggal kita cek dulu ini sudah di tengah seperti ini mungkin kalau mau digabungkan atau kita ubah dulu ininya kita kan ada layer ini namanya apa bantuan ini ini bisa kita group dulu misalnya saya group kita perbanyak buat sebanyak tiga tiga bigi kita copy nah buat kita rotate disini ini kan sudah buang ke bawah semua tinggal CS work lagi sini mau kita pindah sini ini garisnya gini nah ini kita tempel disini dulu baru baru kita move 0,3 nah ini tinggal kita move seberapa jaraknya tadi kalau kita lihat disini kalau ngukur jarak begini dia harus harus ngukurnya dari sini ya teman-teman dim linear sorry dim linear ini kita ngukurnya harus dari tengah sini sampai ke tengah sini 105 jadi kita copy ke kanan 105 ke kiri 105 atau 1,05 1,05 ke arah sana 1,05 jadi yang awalnya pakai lobster begitu ya kita ubah jadi jalousy ya nanti kalau ada hujan tidak tampil seperti begitu prinsip ini kenapa dia ada disini tunggu dulu ini ada yang kita lihat dari atas dulu kalau yang ini kan sudah masuk di dindingnya pas oh ada yang geser ini ini geser salah ini seharusnya kesini ya ini juga sama ini waktu kita ngeblok menempatkan tidak tepat jadi kalau misalnya ini kita ungroup dulu kita geser ini kita ungroup misalnya ungroup ya ini kita ini kita ungroup ini sudah ini kita ungroup nah seperti itu ya kita geser aja sama-sama ini geser ke 0,05 ini juga geser kalau udah nanti pas block outnya ini mau dipotong ke dindingnya nanti gak sama ya jadi kalau kita sering ketemu masalah-masalah gini kalau misalnya mau gambar ya nanti tinggal kita cut ininya ke ini ya nah ini tinggal kita potong kita lihat apakah masalah ada yang salah lagi nah ini kan sudah begini dan ternyata ini belum turun betul dia dan ini juga posisinya gak pas di tengah kalau kita lihat seperti gini mungkin kalau dari levelnya mungkin sama aja ya kalau dari levelnya ya ini turun 0,3 harusnya nah ini yang kurang turun teman-teman kurang turun dia ini kalau dari atas sudah cocok ya kalau dari depan OCS world ini memang harusnya kita tadi adunya di luar ya apa namanya ngecokkan ininya nah ini memang dia naik UCS f-nya gini ya di linear soalnya dari dari sini ya dari atas sini ke sini ya dari atas ini ke sini dari kesini harusnya harusnya kesini ini udah cocok berarti ini yang kurang turun yang ini kita turunkan semua 0,05 nah yang ini terlalu naik malah ini kita naikkan 0,05 nah kita cek lagi di sisi yang di sini nah ini cara ngeceknya kalau misalnya dia sama apa enggak nah ini sejajar semua sudah kita tinggal cek yang di atasnya cek yang di atasnya dia apakah sudah cocok ya setelah itu baru bisa kita ini sengaja yang yang di dalam ini sengaja belum saya potong ya mungkin karena tadi ada ini ya karena nanti terakhirannya atau kita potong aja sekalian nggak masalah seperti begini aja ya kita potong seperti begini kalau saya biasa ngegambar mungkin agak cepat teman-teman jadi kalau kita lihat disini ada jalur si seperti begitu ya nah begini jadinya ya kalau ada hujan nggak langsung masuk di sini atau nanti kita bikin di sini dulu apa namanya sampingnya dibikin profilan begitu bisa biar biar nggak mencegah langsung masuk di sini bisa juga tapi itu bisa di di Sketchupnya nanti mungkin selanjutnya oh iya yang ini tadi kita tinggal hilangkan ya ini belum semua kita cutnya sepertinya bisa dibikin begini aja ya kita langsung potong aja kali ya Oh subscribe ada di sini yang kena ini ada di sini yang kena ya ini sudah cocok ini ada di sini yang kena ya kita harus geser disini jadi kita pilih aja ya kita pilih ini kita geser 0, mungkin nah no apa ukuran ininya apa waktu di dindingnya jadi kalau ketemu begini nanti kita perbaikin semua nah ini kamar karena linding kamar sama dinding kamar mandi ini beda dia nah jadi tinggal kita cut kita ini aja ya kayaknya masalah cuma disitu aja nah yang ini kalau misalnya ini tinggal kita cut aja ya yang belum kita ungroup kita ungroup dulu setelnya ini ya jadi bener kita ungroup nah ini sudah ini yang belum kita ungroup kita ungroup dulu misalnya ini sudah ini sudah ya kita ungroup aja kalau misalnya teman-teman bingung lihat terlalu banyak ada garis disitu di sini ya kita udah di dalam ini kayak railing tangga terus tangganya mungkin bisa kita hilangkan dulu ini tangganya belum kita ubah layernya ya tangga tangga nah biar hilang oke oke kan sudah lumayan dia berkurang sedikit habis itu nanti kita hidupkan semuanya nah ini kita subtract dulu yang belum ya yang mana lagi yang belum ini ya bisa kita subtract nah jadi kalau kita mirip ini dia sudah kebentuk ini ya bagaimana ini yang nggak kepotong nah ini ada berapa lagi oh ini ini sama ini ya kita subtract aja ya subtract nah seperti gini ya teman-teman nah ini yang di sini dalamnya kayaknya sudah tinggal satu lagi nah kalau kita lihat seperti ini nah ini sudah kepotong dia ya kalau kepotong dia kelihatan di dindingnya ada garisnya di sini nah seperti begitu jadi untuk yang kusen apa setelah semuanya sudah kita ini ya perbaiki ya kita tinggal nambahkan ini teman-teman bisa latihan sendiri karena ini gampang sekali kalau misalnya mau bikin lingkungannya seperti ini jalan saluran pakai aja apa namanya pakai press pull dan extrude bisa perintahnya ya oke kalau teman-teman mau belajar berlatih seperti itu tinggal yang kurang-kurang apa nanti di perbaikin nah ini kalau misalnya sudah begini kita kunculkan lagi yang layar-layar tadi karena nanti kalau kita di apa namanya yang layar-layar 3D nya tadi karena begitu kita import harus muncul ya kalau tidak muncul tidak muncul nanti di SketchUp nya nah ini kan sudah muncul dia dindingnya terus kita lihat lagi tangga sama railing nya sudah nah nanti habis ini kita tinggal import di SketchUp nya mungkin itu saja video kali ini teman-teman selanjutnya mungkin kita sudah lanjut ke SketchUp ya memasukkan material dan mengatur disini environment nya ngasih import apa namanya pohon dan lain-lain nah kita lihat nanti di video selanjutnya terima kasih telah menonton keep learn keep kreatif terima kasih telah menonton perc跟大家